Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan test unit dulu ya ini produknya dari HV serinya 8300 disini saya akan test beberapa DPI ini untuk Pak Rohman Abdul ya saya akan test dulu Pak Rohman atau Pak Abdul ya mungkin begitu Pak Abdul Rahman baik disini saya akan test dulu dokumen yang saya gunakan size nya A4 saya pakai warna ini dan saya sengaja dikasih tanda ya di setiap sisinya begitu buat memastikan bahwa ini pas ya ukurannya kita tutup untuk penempatannya disini ada tanda gambar kertas ya diposisikan disitu kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya ini bawaan dari HP 8300 ya 8300 C2 ya ini ada series ada C2 gitu anda bisa rubah-rubah mungkin nantinya ya kalau misalkan anda support pakai yang series ini masuknya nanti series ya tergantung updatean mau yang mana kita masuk di scan dokumen oh ini udah tampil sorry tadi saya udah klik ya scan dokumen disini karena ini aplikasi bisa digunakan di hampir sama ya tampilannya disini makanya ada glasses or feeder ya ini buat ADF padahal disini cuma plat bed aja kita masuk di advance nah disini PPI nya dari 75 sampai 1200 ya sampai 1200 kita akan tes di angka 75 dulu ya nanti mungkin jarang dipakai juga sih 75 kemungkinan minimum di 100 ya gak apa-apalah nanti saya akan tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nanti 7 kali scan saya akan coba disini saya disini kasih crop ya crop disini crop scan dokumen jadi sengaja sisinya saya crop tadi saya klik ok warna saya pilih color formatnya pdf disini saya kasih nama scan scan 75 aja dia 75 PPI ya PPI nanti saya taruhnya nih di desktop aja biar kelihatan ya saya klik ok saya klik ok lagi saya klik scan ok kita tunggu proses scanning nya kita tunggu tampilan dari aplikasinya nah ini dia ini 75 PPI ya nah ini sudah saya pakai auto crop dia sudah pas untuk auto crop nya ok disini saya kalau misalkan mau tambah dokumen jangan yang scan new dokumen ya pakainya yang add page ya disini ini saya langsung klik finish aja karena saya mau scan satu per satu kita masuk lagi di aplikasinya kita masuk lagi di dokumen to pdf kita masuk lagi chain setting advance PPI nya saya kasih 100 nanti anda nanti di akhir ya di akhir saya kasih untuk hasilnya ya untuk perbedaannya bahkan nanti saya kirim aja ke pak Abdul ya oke saya klik scan ini scan berapa tadi 100 ya scan 100 ini saya taruhnya di desktop juga sama saya klik scan oke ini pasti preparing ya karena perpindahan tadinya dari halaman 1 ke halaman 2 jadi berubah lagi ya nah ini seperti ini ini kita masuk masuk di auto crop ya saya klik lagi finish oke kita masuk lagi scan dokumen nah ini saya udah saya kasih nama tadi kalau saya ubah lagi DPI nya sebentar disini DPI PPI nya ya PPI nya 150 oke sebentar auto crop oke kalau enggak auto crop dia kebanyakan ya satu bed dia masuk ya disini scan 150 ya terus taruhnya saya di desktop nanti ada nama-namanya ya untuk PPI nya disini jadi untuk proses scanning biarkan saja seperti ini dia jangan di otak atik ya untuk kecuali kalau misalkan ganti dokumen ya kalau misalkan diganti dokumen ya kita pasti buka ya karena ini saya cobain DPI jadi biarkan saja seperti ini oke ini yang 150 ya nanti perbedaannya mungkin Anda bisa kelihatannya disini ngeblur atau tulisannya gimana ya ini saya klik finish lagi kita masuk lagi ini penyimpanannya di dokumen ya dokumen pdf terus disini ubah lagi PPI nya 200 auto crop saya klik scan terus save option disini ganti lagi scan 200 ya nah saya taruhnya di desktop biar sama-sama tampilnya di depan saya klik ok kita tunggu ini sama ya prosesnya jadi kayak kembali ke awal ya ini karena ada preparing oke kita klik finish kita masuk lagi pdf seperti ini ya tadi 200 kita kasih 300 auto crop auto crop ini scan 300 saya taruhnya di desktop klik ok scan ok ini DPI nya saya PPI nya saya tambah terus ya ini pengganti unit yang 8200 8200 jadi di upgrade ke 8300 sama produknya dari SP juga ya oke ini ini agak-agak melambat ya karena PPI nya agak membesar ini 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 setting ini setting seperti yang tadi cuma saya kasih PPI nya saja yang berbeda ya dokumen terus disini advance PPI kan tadi sekarang ke 600 ya auto crop saya klik ok disini saya ubah jadi scan 600 terus disini browse saya taruhnya di desktop nanti Pak Abdul bisa menyimpulkan sendiri ya misalkan saya kirim nanti ke Pak Abdul untuk hasilnya bisa dicek sendiri kalau misalkan disini kan bisa gak bisa ditentukan kalau misalkan via video ya jadi bisa ditentukan nanti setelah Pak Abdul lihat sendiri untuk hasil scan nya dengan dokumen yang sama PPI nya berbeda ini PPI nya di 600 ya oke agak melambat ini PPI nya di 600 ya ini maksimumnya sampai 1200 PPI ya oke saya klik finish kita masuk masuk lagi di scanning diubah lagi seperti yang tadi ya ini 600 tadi saya kasih di 1200 ini proses settingan terakhir ya disini disini saya taruh lagi di desktop saya klik ok klik scan oke ini 1200 PPI ya terakhir nanti kita akan lihat untuk hasilnya ya bahkan nanti dikirim untuk hasil scan ya terakhir nah ini 1200 ya hampir gak beda jauh untuk pergerakannya speed proses scanningnya di 600 ya 600 300 gak beda jauh ya beda-beda tipis ya nanti kita akan lihat untuk hasilnya mungkin yang diperlukan dari 300 600 sampai 1000 ya kalau mungkin di angka-angka di bawahnya itu udah standar lah ya udah biasa gitu ya yang Pak Abdul butuhkan kan Pak Abdul Rahman ini speednya yang tinggi ya oke saya klik finish itu nah disini ada oh memorinya gak cukup dia bilang close open ke oke reboot the computer dia bilang memorinya gak cukup oke jadi cuma sampai di 600 ya ini microteknya nah disini di 75 100 150 200 300 dan 600 jadi dia bilang memorinya gak cukup ya untuk di 1200 ini oke itu aja untuk hasil tesnya kita akan buka ini waktunya kayaknya gak cukup ya untuk nampilin ini paling saya kasih view home zoom view home zoom zoomnya 200 seperti ini ya 600 oke ini 600% ya tulisannya seperti ini gak pecah oke sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum 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 assalamualaikum